Oke, halo teman-teman balik lagi bersama aku Hilvan di Rainbow XD Kanal. Di video kali ini, aku akan kasih tutorial bag menaruh furniture rumah tapi di luar seperti ini. Oke, langsung saja kita ke videonya. Let's go! Oke, aku akan review dulu. Nah, untuk barang utamanya, kalian butuh sosorodotan atau seluncur yang dijual pas event Inglot. Yang ini ya. Dan seluncur ini kalian taruh di pojok ya. Nah, kayak gini. Untuk menaruh barang di luar, caranya adalah. Kalian perlu dua ibu jari kalian. Jeti dua ibu jari kalian sentuh handphone-nya. Dan ibu jari kanan kalian geser ke kiri. Dan ibu jari kiri kalian geser ke kanan. Dan taruh barang yang mau kalian taruh. Dan kameranya ke atas kan kayak gini. Nanti bisa diceklis. Dan lanjutkan yang kaya tadi sampai. Sampai rumah pun gak kelihatan. Ya malah balik lagi ke awal. Ayo kita lihat. Aduh, malah jatuh. Aduh, malah jatuh. Wow, kita di mana ini? Oke, teman-teman kita lanjut bed kedua. Nah, bed yang kedua ini hampir sama dengan bed yang pertama. Jadi kita bisa ke atas atap rumah kita. Langsung saja kita ke bednya. Ini paling mudah kalau kalian punya rumah glue, karena atap rumahnya kan nggak tinggi. Nah, ini ya tinggal kita loncat. Dan kita bisa ke atas atap rumahnya. Nah, untuk begini kalian perlu karpat warna biru dan susun ke atas sampai mentok. Bang, tapi cara lihat furniture yang di atas gimana itu dikelihatan? Nah, jati untuk lihat furniture yang di atas. Kita harus aktifkan beg rumah transparan. Untuk beg transparan ini udah aku. Jelasin di video begku sebelumnya ya. Jati kita pinjam profil orang kayak gini. Dan, kalian tekan uni orangnya barengan dengan adip rumah. Kalian tekan foto yang di pojok kanan atas. Dan, kalian tekan yang warna abu-abu di pojok kiri atas. Dan, kalau udah kayak gini tinggal masuk rumah kalian. Dan, kalian tekan checklist warna hijau di pojok kiri atas. Nah, kalau udah kayak gini udah berhasil. Aduh, susah. Nah. Dan, furniture-nya bisa kelihatan. Dan, di bawah ini juga udah ada big yang naruh barang di luar rumah. Oke, teman-teman sampai sini aja videonya. Terima kasih yang sudah nonton. Bye-bye.